Intro Halo teman-teman Mirza, senang sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Baik kita lihat ternyata banyak sekali ya masyarakat yang sangat berduyun-duyun dan berbondong-bondong untuk datang kemari Yang di depan bapak-bapak boleh tolong jangan berdesakan seperti itu, boleh tolong oba mundur Kosong, maaf kosong Tidak usah diinjak, tolong kepala temannya jangan diinjak Kosong, bapak, kosong, 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 otaknya kosong ya itu gak ada orang Bu, terakhir diperiksa kesehatan kapan Bu? Kalau terakhir check up kesehatan baru kayak beberapa minggu lalu Cuman kalau periksa mata kayak udah agak lama sih Kesehatan kejiwaan maksudnya Bu? Sehat Mungkin udah gak ada orang di depan kok Kalau kesehatan kejiwaan itu udah gak usah dipertanyakan lagi Karena setiap minggunya saya selalu mendengarkan motivasi-motivasi yang bagaikan tanjakan MN Ya akan selalu mendorong kita untuk laju-laju menuju punca Tanjakan MN dimana sih Bu? Kalau saya mau di Tegaru tewa tanjakan MN itu curang Baik langsung saja kita panggilkan orang yang selalu membawa motivasi di dalam kehidupan kita Inilah dia motivator kita Cak Lonto Baik langsung saja kita panggilkan orang yang selalu membawa motivasi di dalam kehidupan kita Ngomong-ngomong tapi Tapi ngomong-ngomong Tapi ngomong-ngomong Ya maksudnya ngomong-ngomong Tapi saya agak Ini mohon maaf ya Yang datang di seminar yang luar biasa ini kok Orangnya itu-itu aja ya Karena yang ngasih motivasi juga cuman ini-ini aja Pak Ya memang saya Tapi maksudnya Oke gak usah dipermasalahkan Tapi kalau saya melihat begini loh Harusnya Karena pengalaman saya di Eropa Sombong Sombong Gak gak saya mau katakan pengalaman saya di Eropa itu belum ada Saya kira udah ada Karena belum selesai ngomong Oh kita terlalu cepat menilai ya Jadi Menurut saya ini mohon maaf Kalau saya sudah kasih motivasi Anda masih belum sukses Itu berarti Anda apa ya Bebal Kita bahas bebal aja gimana Supaya Anda tahu Dan Anda tidak mengulangi kebebalan ini Wah Jangan Pak Kenapa memang Hah? Wah jangan Pak aja Pak Saya tersinggung Menurut KBB Oke KBBI Bebal itu adalah susah untuk mengerti Atau orang yang tidak tajam pikirannya Tidak mudah untuk menanggapi sesuatu Nah ini contohnya Nah ini Ini kenapa nanya Nih Nama nanya Nih Contohnya Dengan bahasa yang lugas Yang simple Masih gak ngerti Nah Lu sih Jadi Bebal itu tadi Pemahamannya seperti itu Ini hal yang simple aja Yang bisa kita laktukkan sehari-hari Dimanapun Minta lu Gak harus Gak harus berkonsultasi dengan Orang seperti saya Gak perlu TTS Wah sepertinya aku mendengar Sesuatu yang tidak asing di kuping kita lagi Berarti sekarang saatnya kita Tentang 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 Oke Sekarang kita sudah siap Disini adalah Ketiga Ini adalah peserta yang mau kita terapi ya TTSer TTSer Nah tapi kita lihat disini Di team best sudah ada lengkap ya Ada Bang Akbar dan juga ada Kak Ari Untung Tapi kita lihat Kak Bedu disini sendirian Tapi tenang aja Gak usah khawatir Karena seperti biasa Aku harus selalu menghadirkan teman-teman aku yang cantik Syaratnya tau dong Oh yang ini yang jelas cantik Charming Beautiful Nah pokoknya ini kalau mau didoketin bisa Oke sip Kalau mau dipdk-dk-in bisa Selera gue dong Pasti dong Inggi putih Selera gue dong Oh banget langsung aja kita panggikanlah dia Fenita Pasangan gue ini enaknya Cari sendiri di belakang kalau mau Saya mulai nemu Angga jangan asal ngomong Cari sendiri di belakang Kenapa? Stok tinggal satu Maksudnya bilang dulu Pak Pasti dipasangin nama Aku juga gak tega Emang biasanya ketemu Ari Untung Dipasangin nama Bedu Emang ada bedanya Jangan serius Oh iya dong Jangan bercanda Jangan bercanda aja Kita akan mulai Silahkan bersaing Ini sepacang suami Saya akan memperbutkan hadiah apa Silahkan Bung Alek Teka teki sulit Dan kata misteri Sebagai rintangan Anda Bila berhasil Mas 24 karat Yang dipersembahkan Oleh obat petug bakar 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 Dipakar Dihirup Ditahan Silahkan Bawa pulang Mas 24 karat Hadiahnya Siapa yang mempersembahkan Pak Obat petug bakar Gimana coba Pak Cara penggunaannya Kan mereka udah kasih hadiah Obat batuk bakar tuh Dibakar Dihisap Dihirup Ditahan Itu gimana Dibakar Obat batuk Pak Tolong sirup Ya kan Obat batuk bakar gimana Pak Jadi gini Obat batuk bakarnya Justru obat batuk Paling efektif Untuk menghilangkan batuk Jadi ini ada obat Yang diminum oleh orang Yang sedang batuk Nah kalau gak sembuh Dibakar tuh Oke baik Kita akan mulai ya Boleh kita kasih sembungan dulu Untuk kedua tim Mas 24 karat Yang dipersembahkan Dan ini dia TTS kita Karena tadi kita membahas Tentang bebal Maka saya akan kasih bantu Kata bebal Dimanakah bebal berada Empat menurun Delapan menurun Bebal Oke baik Kalau begitu Silahkan tim A Kita mulai dari tim A dulu Mau pilih yang mana Lima Mendatar ya Mendatar ya Boleh Boleh ya Lima menurun boleh Pak Lima menurun Tidak bisa Lima menurun Ada tujuh kotak Huruf E di kotak kedua Dan pertanyaannya adalah Perhatikan tim A Lima mendatar Gambang sekali Pak Kalau karyawan orang yang bisa terima Kan biasanya juga terima Kita terima gaji Paham ya Paham Gaji itu maksudnya Gaji-gaji Tau Hanya disini gaji Itu gaji saya tahu yang ada di mana Penghasilan Duit Kita terima gaji setelah Bekerja Terima gaji setelah Setelah sebulan Setelah sebulan Setelah sebulan Setelah sebulan Setelah sebulan Siap bulan Siap bulan kita Kalau bener Lima menurun Kita terima gaji Setelah sebulan Apakah itu jawabannya Bukan Sayang sekali Bukan sayang dimaksud Silahkan tim B Ari dan Akbar Ini sebulan itu udah lucu loh Pak Anda harus tahu ya Jadi jangan berpikir Bahwa lucu 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 Acara ini Bahkan menjadi nominasi Di luar negeri Sebagai acara horror Terbaik Acaranya mau teror Acara yang menakutkan Bapak Jangan teralihkan perhatiannya dong Tim B Silahkan jawabannya apa Setelah Terima gaji setelah Setelah Tiga dua satu Jawabannya Selesai Selesai lah Pak Selesai Sebulan salah Selesai sekarang Kita terima gaji setelah Selesai Apakah itu jawabannya Bukan juga Yang benar Kita terima gaji setelah Kekirim Yang perlu kita sampaikan Anda ini jangan jadi orang terlalu baku Terkirim Tahu terkirim Masa ada Kita terima sesuatu Karena orang yang gak sengaja kirim Ini kan kita liatnya dari sudut pandang ekonomi Kalau misalkan ada masalah diperbankan Kan gak terima gajinya Bawalan ke itu menunjukkan tujuan Benar Ke sekolah Ke kantor Ke mana gitu Kita menerima gaji setelah kekirim Oke Kita akan visualisasikan Apakah itu benar Pernah terjadi Akbar Apa Ini gaji anda Sini Mana pak Apakah saya mengirim gaji ini Mengirim Enggak Menyerahkan 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 Salah Gak bisa Ini case Kalau anda mengatakan menyerahkan Menyerahkan Saya tanya Misalnya anda polisi Anda maling Anda menyerahkan diri Apakah anda mengirim diri Apa Bikinnya Apakah doang Di kantor itu gajian cash loh Itu jadul Sekarang udah banyak Melalui Di kantor saya Kalau gajian gini Ambil loh Ambil loh Ambil Sudah gak Sudah gak gaji Malah ditendang-tendang Dipanggil ditendang Apa loh Sini Apa loh Minta gaji loh Pilih nomor berapa Kita yang susah-susah lah Apa Itu tuh Tiga 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 mendatar Tiga mendatar Enam kotak huruf terakhir adalah A Aduh ini gampang banget Kalau ini tidak sampai bisa menjawab Ini keterlaluan Valentino Rossi Valentino Rossi adalah nama pembalap yang berasal dari Italia Valentino Rossi adalah pembalap yang berasal dari Kalau gak tahu Anda tidak suka MotoGP berasal dari Sok Apakah abis ya Dari negara Dari negara Dari negara Kita kunci Apakah Valentino Rossi adalah pembalap yang berasal dari negara Eh bukan Eropa Oh bukan Bukan itu yang masih silahkan Boleh-boleh dulang soalnya tadi pak Valentino Rossi adalah nama pembalap yang berasal dari Nah Pasangan hidup saya punya jawabannya pak Hei 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 Ayo kenapa sih kita kan berpisah sekarang Berpisah kenapa sih sebentar lagi Dari berasal dari ibunya Ibunya Masalah Iya Masalah Apakah orang Itali juga lahir dari ibunya Iya lah pak Bapak orang Itali Pak Kamu gimana Aduh Berapa Bapak Permisi Bapak pernah baca berita Dimana orang Itali ada membelah diri pak Nah Makanya saya tanya Apakah itu Apakah orang Itali juga lahir dari ibunya Kalau itu jawabannya Kita lihat Valentino Rossi Adalah nama pembalap yang berasal dari Ibunya Kita kunci Apakah itu jawaban yang benar Bum Sorry Mas posisinya disana pak Mulai ya Oke Oke kita mulai sekarang permainan Tapi kita akan bacakan dulu ya skornya ya Silahkan Baik dan ternyata timah berhasil mengumpulkan poin Seratu Tiba-tiba langsung tiga pertanyaan terjawab Luar biasa Kita lihat dulu Ternyata timbe luar biasa sekali ya Berprestasi ya Sejauh ini berhasil mengumpulkan nilai No Ini kayak yang bulat-bulat Baik Kesempatan kita berikan Kembali kepada timba Kita berikan kebahagiaan untuk orang-orang kecil terlebih dahulu Biasanya jagoan itu menangnya belakangan pak Oke Siapa ini siapa Mimah Eh kita Mimim Kamu pilih yang mana Mimim Memang Mimim Pantinya yang gitu Panggilan gue Mimim Kamu panggil aku apa Pipi Tuh Eh kamu panggil dia apa Pipi Panggilan aku hidung ya Bukan ya kan Tadi kita udah lima ya Tadi maaf panggilannya apa Pipi Ah cembung kok Pipi 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 cembung Emang lesa Kok pipi lama Baik nomor berapa Tidaknya dipilih Tadi kita lima Tadi udah mendatar Kita caranya nurun-nurun aja deh sekarang ya Kita ingin memberikan keturunan pada Anak kita ya Betul-betul Pak Mohon maaf Pak Saya ini partner saya terganggu pak Cara pikiran Terlalu konsentrasi ke sini Tolong dong pak diperhatikan Kata-katanya mengintimidasi Teman partner saya Saya paham betul Partner anda terganggu Makanya anda protes Iya Dan ketika anda protes Saya terganggu Kurangi lima puluh Kurangi lima puluh Dari mana lima puluhnya Kata-katanya dia Membuat dia gak konsentrasi Mau dikurangi lagi Enggak pak pak Baik Kita lanjutkan Hebat Ternyata sekarang timpes Sudah pecah telor Jadi Minus lima puluh Oke Perhatikan baik-baik Ada lima kotak Pengetahuan dunia musik Dan musik indonesia Karena kita harus mencintai musik indonesia Supaya indonesia juga punya musik Eh udah ada pak Oh iya Lima kotak huruf kedua adalah U Yang menyanyikan lagu gajah Oh kalau nyanyikan lagu gajah Tau lagunya gak? Tau lagunya gak? Kau teman baikku Kau teman baikku Bagaimana itu? Beda deh pak Beda lagu kayaknya Kau temanku Gak salah Pak langsung kita aja pak Ini mengganggu pak Gak apa-apa sih Daripada gak ada kegiatan pak Kita pak Oke tiga Dua Satu Silahkan timpah jawabannya Yang menyanyikan lagu gajah Bunda 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 Kita kunci jawabannya Bunda Apakah betul Yang menyanyikan lagu gajah itu Bunda Oh bukan Gak kebayangnya manja banget gitu Kalau tulus dipanggilnya Bunda Ya Bunda tulus Kau temanku Yang menyanyikan lagu gajah Kodo akan aku Kodo ya Punya otak kanan Dan otak kiri Kodo akan Sebelum lagunya semakin hancur Boleh silahkan jawabannya Bagaimana? Bunyi Bunyi bisa Suara bisa Bunyi Suara Yang kita butuhkan adalah jawaban Apa yang dipilih? Bunyi apa yang dipilih? Tiga Dua Satu Selesai Selesai dikumpulkan Bunyi aja Bunyi Karena kalau gak bunyi kita gak denger Betul sekali Kalau bunyi memang Lagunya mana lagunya? Masalahkan Masalahkan Apakah itu jawaban yang benar? Yang menyanyikan lagu gajah bunyi? Buka Dua bidang apa tadi? Pak Bukannya 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 Tadi apa pertanyaan yang menyanyikan lagu gajah? Bukan Bukan jawabannya dipilih Gajah Tim B Susah bangun Jangan sampai Anda kehilangan poin lagi Ini kesempatan untuk mengejar Susah bangun Karena sedang Tiga Tidak Santai ngobrol-ngobrol Santai dong pak Tiga